Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Chef Nausa Hari ini kita mau bikin Topoki seperti Ajuma-Ajuma di pinggir jalan Korea itu loh guys Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Bahan utamanya tuh adalah Tok atau kue beras ya Nah ini saya pake yang merknya Jongga Bukan Jangga ya, ini bukan Itaewon Klais guys Nah ini bisa kalian ganti Mungkin terdekat di Indonesia apa ya Cilok ya, tapi mungkin namanya nanti jadi Cilok Boki ya, bukan Topoki Terus saya punya omuk disini Atau kue ikan ya Apa ya, fish cake Nah ini bisa diganti pake baso ikan juga boleh mungkin guys Terus saya punya disini ada telur Yang sudah direbus Ada bawang putih disini Terus bumbunya itu paling penting Kalian harus pake Gochujang Nah ini adalah Korean Chili Paste Dan ini gak bisa diganti karena ini adalah main flavor dari Topoki guys Jadi coba tolong diliat di toko online aja Disini karena udah banyak banget yang jual Kemudian kita punya ada gula pasir Harus gula pasir biasa ya Jalan brown sugar Terus ada penyedap rasa Karena di pinggir jalan Korea itu pake loh guys Micin Terus ini ada dashi bubuk ya Boleh pake kaldu teri Aslinya Korea tuh pake kaldu teri Tapi saya gak punya kaldu teri Jadi pake hondashi aja Terus sama ada taburan nori nanti diatasnya Bisa juga kalian tambahin pake wijen ya Nah ini langsung mau kita potong-potong aja omuknya Nah ini kita bentuknya segitiga-segitiga gitu guys Ya seperti ini nih kurang lebih nih Ya Nah setelah itu tinggal kita panasin air Kita didihkan aja Nah setelah airnya sudah agak mendidih Nanti ini tinggal kita cemplung-cemplungin aja guys Jadi mulai dari bawang putihnya kita masukin Terus bisa kita masukin dasi bubuk ya Atau kaldu bubuk instan biasa juga gak apa-apa sih guys Terus kemudian kita masukin gula pasir Dan ini yang paling penting Gochujang Nah ini yang bikin warnanya jadi merah nih guys Kalau udah gini tinggal kita masukin Si kue beras kotoknya ya Ini kita masak aja Sampai dia empuk dan menyerap Terus nanti kuahnya akan menjadi agak kental gitu guys Nah setelah itu baru kita masukin topping omuknya Bisa tambahin sosis juga boleh Terus ini udah tinggal kita masak Sampai kuahnya bener-bener sat Terus bumunya menyerap ke kue berasnya tuh guys Jadi dia rasanya tuh menyerap ke dalam Nanti kuahnya juga kental Jadi bisa kita dipake gorengan gitu Wah ini enak banget sih Ini masih cair ya Nanti kalau udah agak kental Sudah mendidih gitu ya Nah ini tinggal kita tunggu aja Sampai dia bener-bener kuahnya sat Tuh kayak gini nih guys Ya kental dia Tinggal kita garnish pake wijen sama nori Udah selesai Tambahin telor deh Biar cakep ya Hai jadi sekarang kita mau nyobain Toppokki buatan dari Chef Nausa Yeayyyy Oke langsung kita coba Gak usah sih kalau misalnya di Korea Yang paling muda itu yang ngasih yang tua Oh gitu Tapi untung ini di Indonesia Oh gitu ya Muka U juga lebih tua Wow Mau telurnya gak? Mau Satu gini atau setengah? Ribet ya Oke langsung kita cobain ya Toppokku ini berasanya dari Korea Selatan Hmm 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 Lembut Oh gila enak banget sih Kayak kenyalnya pas gitu Rasa sausnya juga enak banget nih Kayak Toppokki yang di Hongdae Oh dari Korea langsung Hmm Hmm Enak sih Kayak makan di restoran Oh Restoran apa nih? Restoran apa nih? Restoran apa nih? Restoran adalah sebuah tempat Atau bangunan komersial Yang menyelenggarakan pelayanan baik Berupa makan maupun minum Oh naf sih gak Ngapain ide Hmm Telurnya Rasa telur Hahaha Rasanya gimana? Ada amis-amisnya gak telurnya? Enggak Enak ya? Enak Dia berarti well cooked Nice Berarti masakan Chef Nausa Untuk Toppokki berhasil Waaaaa Semoga dia akan terus Memasakan masakan-masakan yang enak Jadi kita yang di rumah Enggak berpasang Hahaha Bukan Ini sausnya enak banget Jadi kayak gak terlalu pedas Pas gitu ya Asinnya pas Duri Siamik lah ya Hahaha Ini loktang dijual Mau beli ya Bu? Beli dong Oke Aku emang suka Emang suka makan Toppokki Oh iya dia selalu beli Toppokki Toppokki di restoran manapun Meskipun gak jual Kira-kira ini kalau Gak mula ketawa Hahaha Gue baru-baru gini Hahaha Ini jual-jual nih Kalau dijual dari store-an berapa? Hmm 65 ribu sih biasanya Word Word it Oh gitu ya Oke Porsinya juga ini gede banget sih Rasanya biasanya kalau makan Gak pernah bayar Yang bayarin dia Saya gak tau harganya Hahaha Yaudah Miskin ya anak kuliahan Oke Untuk kalian yang mau cobain resep ini Langsung aja di komen Like Dan subscribe Malahin tanda loncengnya Hahaha Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya